Intro Keluarga yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya Mari kita berdoa Kami bersyukur kepadamu Ya Tuhan Allah Bapak dalam nama Tuhan Yesus Untuk hari baru ini Berkati kami, sertai kami Ketika kami membaca Alkitab dan merenungkannya di hari ini Dalam namamu kami berdoa Amin Renungan harian keluarga kita hari ini Minggu 6 Maret tahun 2022 Firman Tuhan dari Kitab Yesaya Pasal 58 Ayatnya yang pertama Demikian Seruhkanlah kuat-kuat Janganlah tahan-tahan Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangka kalah Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka Dan kepada kaum keturunan Yaakub dosa mereka Tema renungan harian keluarga kita hari ini adalah Berani menyuarakan kebenaran Keluarga yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Ada sebuah peribahasa terkenal yang berbunyi Berani karena benar Takut karena salah Ini menunjukkan bahwa Seseorang yang berlaku benar Seseorang yang berlaku benar pasti akan berani untuk mengatakan hal yang sebenarnya Sedangkan seseorang yang berlaku salah pasti akan takut ketika ditanyakan hal yang sebenarnya Demikian halnya ayat ini Allah dengan tegas memerintahkan Nabi untuk menyerukan kuat-kuat Dan jangan ditahan-tahan Kebenaran mengenai pelanggaran umat Israel Allah menyuruh untuk semakin menyaringkan suara bagaikan sangka kalah Suara bagaikan sangka kalah ini merupakan suara kenabian yang harus dikumandangkan secara nyaring Maka begitu pun seharusnya suara kenabian didengungkan sekarang ini Berani disuarakan karena itu merupakan sebuah kebenaran Seperti perintah Allah yang menyuruh Nabi Yesaya Memberitahukan yang dalam bahasa aslinya nagat Yang berarti mengajarkan atau menyingkapkan yang tersembunyi Mengenai semua perbuatan umat Israel yang telah melawan kehendaknya Firman Tuhan saat ini berbicara kepada kita sebagai keluarga Kristen tentang Bagaimana integritas seorang Kristen Yaitu dengan menyuarakan kebenaran dan keadilan Contoh kecil Ketika berada di tempat ibadah dan melihat ada jemaat yang hanya sibuk dengan telepon genggam Maka nasihatilah dia secara bijaksana Sebaliknya jika kita ditegur dan dinasihati Terimalah dengan sukacita untuk kebaikan kita Dengan demikian kita telah melakukan Apa yang dikehendaki Tuhan Yaitu kebenaran Hari ini juga kita merayakan hari doa sedunia Marilah kita saling menopang dan mendoakan sebagai wujud kepedulian kita terhadap sesama Mari kita berdoa Ya Tuhan Ya Tuhan Jauhkanlah kami dari kedegilan hati yang menganggap bahwa kami bisa bersembunyi di balik topeng kebajikan dan melupakan makna peneritaanmu Tolonglah kami untuk hidup sesuai kehendakmu Serta berani untuk menyuarakan kebenaran yang asalnya daripadamu Amin Terima kasih telah menonton